Komplotan maling motor yang kerap beraksi puluhan kali dan tak segan-segan menembak korbannya diringkus. Polisi menyita satu senjata api rakitan jenis revolver. Aksi komplotan curanmor saat beraksi di Pluit, Jakarta Utara, terekam kamera CCTV. Dalam rekaman, tersangka yang gagal melakukan pencurian langsung menembakkan senjata api ke warga. Setelah mendapatkan laporan adanya pencurian di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, tim reskim Posek Pademangan langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap satu orang pelaku. Saat dilakukan penangkapan, tersangka berusaha menembak polisi namun berhasil dilumpuhkan petugas. Dari tangan tersangka, polisi menemukan satu buah senjata api rakitan jenis revolver, satu set kunci letter T, dan lima buah peluru. Dari keterangan tersangka HS, komplotannya sudah melakukan aksi pencurian sebanyak 20 kali di kawasan Jakarta Utara dan mendapatkan senjata rakitan seharga Rp3.500.000 dari Lampung. Menurut pengakuan, sudah 20 kali melakukan kelihatan yang serupa di Jakarta dan terdeteksi 2 kali di wilayah Pademangan berdasarkan pengakuan dan berdasarkan rekaman. Sementara 1 kali di daerah Pluid namun gagal, tetapi tersangka HS sempat meletuskan tembakan. Polisi langsung mengembalikan satu sepeda motor warga yang dicuri tersangka di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu orang rekan tersangka yang melarikan diri. Dari Jakarta, Sofian Firdaus...